Rasa pedasnya seperti timbulnya rasa hangat, terus juga akar secang, akar secang yang biasa dibikin untuk bir peletok, itu juga menimbulkan rasa hangat dan bisa menimbulkan spicy food. Tapi kalau untuk rasa pedas sendiri, apakah itu hanya berdasarkan pada rasa hangat yang dihasilkan dari sebuah bumbu dapur, atau lebih kepada ketika mulut kita ini mulai merasa sesuatu kayak terbakar gitu? Eh, batang! Mbak Putri mau coba nggak? Silahkan, kira-kira aneh nggak? Pedasnya ngepas nggak? Atau kelebihan atau gimana? Udah kasih kesempatan deh Mbak Putri, lebih buat kesehatan, siapa tau kan ada yang over. Silahkan, berani nggak? Kebetulan saya suka pedas. Pagi-pagi? Iya, tidak masalah. Chef, kayak mulai merasa ada yang aneh. Jarang makan pagi. Mungkin dagingnya aja. Ngelihat Chef dan Putri kayaknya udah cocok ya. Satu menggengen piring. Tuh, latihan sekali. Bagaimana hasilnya? Wah, ini silahkan kalau masih mau pengen lagi nih. Kalau mau minum silahkan. Silahkan dimakan. Tapi ya, balik lagi tadi kita mau. Mau kembali? Saya kembali dulu. Oke, jadi silahkan dicoba lagi makanan. Tentang berdua maupun. Thank you. Nah, bagaimana balik lagi? Soal betul. Apakah hanya berdasarkan cabai aja atau sensasi yang ada di lidah tadi? Di dalam cabai itu ada zat yang namanya subsacin. Subsacin itu yang menimbulkan rasa dari pedas. Jadi, cabai itu selain mengandung vitamin C, dia juga mengandung zat yang namanya subsacin. Yang menghasilkan stimulan yang bekerja di dalam tubuh. Tapi apakah dengan subsacin ini hanya terdapat pada cabai saja? Apakah lada hitam kan itu juga termasuk salah satu yang berhasil. Lada putih gitu. Kemudian juga jahe. Apakah juga ada subsacin juga di dalamnya? Subsacin itu kan merupakan salah satu senyawa fitokimia yang ada di dalam cabai. Jadi, kalau untuk lada, dia ada senyawa-senyawa fitokimia lainnya. Begitu? Itu sebenarnya pangan fungsional yang dia akan menghasilkan. Senyawa fitokimia yang apabila dikonsumsi oleh tubuh kita, itu akan meningkatkan derajat kesehatan setiap individu. Tapi untuk makanan spicy pot itu sendiri, makanan yang pedas, sebenarnya untuk kriteria dalam kehidupan sehari-hari sehat atau tidak. Karena, based on my experience ya, saya pernah kemarin makan bebek asap 3 hari betur-betur dengan sambal yang luar biasa pedas. Terus 4 hari, langsung ngedrop. Karena something happen inside kita, dan terjadi. Oke, sebenarnya untuk rasa pedasnya itu sendiri, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kalau tergantung dari toleransi orang tersebut. Malah justru banyak keuntungan-keuntungan apabila kita mengkonsumsi spicy food. Seperti misalnya, bisa juga menurunkan berat badan, salah satunya. Karena, di dalam spicy food itu kan, dia meningkatkan stimulan di dalam tubuh, sehingga proses penyerapan makanan di dalam tubuh itu akan lebih cepat, dan lemak tidak terbentuk di dalam tubuh. Tapi justru bukan ya kalau kita makan spicy food misalnya ya. Bicara mengenai pengalaman aja. Sekali kita makan makanan yang pedas, pasti pengen nambah lagi makanan itu kan? Nah, asumsi bahwa dengan spicy food bisa mengurangi yang namanya berat badan, apakah ini bukan menjadi satu yang kontroversial gitu? Oke, sebenarnya dilihat lagi dari, misalnya dia makan tergantung dari sebelumnya dia makan konsumsi. Kalau emang habitnya, biar seneng sambal, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.